Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower Lantai 11 diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Central International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakkuk 2.14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan roh kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar enam bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentecostal yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar satu tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakkuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentecostal yang ketiga. Pengertian Pentecostal ketiga adalah sebagai berikut. Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini. melebih yang terjadi di Asus Astrid. Pentecostal ketiga akan mengakibatkan penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentecostal ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencuran roh kudus yang dasyat dari Pentecostal yang ketiga. Ini berarti masa penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dan salah satunya terdapat dalam Matthew 24, yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi harus dengan kuasa roh kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Dimana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam kisah para Rasul 1-8 yang berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yersalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yersalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi penurut Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentecostal, roh kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanah tanggung. Peristiwa yang disebutkan sebagai Pentecostal yang pertama. Pentecostal yang pertama ini dasyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanah tanggung selesai? Jawabannya, belum! Karena itu pada tahun 1906, roh kudus kembali dicurahkan di Asus Aslid. Hambat Tuhan yang bernama William Simer dipakai Tuhan. Peristiwa yang disebutkan sebagai Pentecostal yang kedua. Pentecostal yang kedua ini juga dasyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentecostal yang harismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh roh kudus. Pertanyaannya, apakah amanah tanggung selesai? Jawabannya, belum! Karena itu hari-hari ini roh kudus kembali dicurahkan dengan dasyatnya. Peristiwa pencuran roh kudus ini disebutkan sebagai Pentecostal yang ketiga. Saya percaya dengan Pentecostal yang ketiga ini, amanah agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanah agung dengan kuasa roh kudus Pentecostal yang ketiga. Curahkanlah kuasa mu Tuhan Mujisat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa mu Tuhan Mujisat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa mu Tuhan Mujisat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa mu Tuhan Mujisat terjadi sekarang ini. Mujisat terjadi sekarang ini. Mujisat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan tiga pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari menara doa Sukat Halil Jerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Jerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Jerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Jerusalem dari timur dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Jerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentecostal ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Jerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentecostal tahun 2033 yang diperkatakan oleh tiga hamba Tuhan yang mewakili tiga aliran kekristianan yaitu Pentecostal, Baptiste, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentecostal mewakili Empower 21 dan Oral Robert University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran roh kudus di hari Pentecostal tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua Rick Warren seorang pendeta senior dari Saddleback California Selatan dari denominasi Southern Baptist Convention juga berbicara tentang Pentecostal tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 ada sebagai goal tujuan target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anodomini yang disingkat AD atau ED yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD maka berarti dia mati di Kawi Salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3 setengah tahun. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu Salib pada tahun 33 Masehi Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi Tuhan Yesus memberikan amarat agung pada tahun 33 Masehi Tuhan Yesus mengutus roh kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama hari ulang tahun ke-2000 dari kekristianan yang kedua peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung dan yang keempat peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. hamba Tuhan yang ketiga yaitu Nicky Gamble seorang pendeta dari gereja Anglikan dan juga sebagai founder Alpha Course berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan kegerakan yang ada tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui tiga hamba Tuhan yang mewakil tiga aliran kekristianan yaitu Pentecostal Baptiste dan Anglikan terus terang saya tersentak sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010 yaitu melalui Empower 21 karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapur terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali saya meresponi hal ini biasa-biasa saja karena saya belum mendapatkan pengertiannya tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10 melalui tiga hamba Tuhan saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian sehingga sekarang saya berkata yes I got it saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya apa tanda kedatanganmu dan yang kedua kali dan tanda kesuduhan dunia ini Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya dari Matris 24 ayat 14 yang berkata dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai maka baru tiba kesudahannya harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali apakah itu satu hari satu minggu satu bulan satu tahun atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai hanya Bapak yang tahu katakan amin yang pasti Pentecostal tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh lebih serius untuk melakukan tugas utama kita yaitu untuk menyelesaikan amanat agung yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata yes I got it jesu jesu Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat Yang ikuti ibadah hari minggu saja Tanpa memperhatikan kualitas kehidupan Sebagai orang-orang Kristen Sekarang justru Tuhan menekankan Tentang pemuritan Untuk menyelesaikan amanat agung Melalui penanaman gereja baru Saya mengajak saudara Untuk melakukan perintah Tuhan ini Yaitu menanam gereja baru Dengan goal Menjadikan mereka Sebagai murid Tuhan Yesus Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Maranatha Kita sudah mendengar Pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita Saya mau berdoa buat saudara Agar Tuhan mengurapi kita semua Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita Apa yang harus kita lakukan Kita akan mengerti Karena itu mari Angkat tangan kita Katakan bersama-sama Yesus Yesus Kau berarti Bagiku Yesus Yesus Kau segalanya Bagiku Panggil nama Yesus 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 Kau berarti Bagiku Yesus 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 Kau segalanya Bagiku Kau segalanya Bagiku Kau segalanya Bagiku Mari kita berbahasa roh Yang sudah berbahasa roh Kita berbahasa roh Yang belum berbahasa roh Jangan diam Katakan Haleluya Haleluya Terima Mengingat ayat ini Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Perjaman kudus adalah perjaman Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk dalam perjaman kudus Tuhan selalu berkata Biarlah ini menjadi peringatan agandaku Biarlah ini menjadi peringatan agandaku Karena itu mari Arahkan hati saudara Kebaikan Tuhan Kita akan mengingat kebaikan Tuhan Mari tundukkan kepala Papa Siapakah kami sebelum kami mengenal engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Telah jadikan dosa oleh karena kami Engkau harus turun dari sorga mulia Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya engkau ya Abah Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu Engkau berkati Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau tegur juga kalau kami salah Itu engkau ya Abah Itu engkau Tuhan akan memberkati kita semua Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau kita makan dan minatkan cara yang benar Karena itu sekarang masing-masing berdoa Introspeksi Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan Langsung minta ampun Ampuni kami Tuhan Ampuni 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 Tuhan kami Bapak Kau melihat anak-anakmu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan engkau saat ini Kau rindu untuk memberkati kami Bapak layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudusmu Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus Amin Sekarang Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Dia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Mungkin juga ia mengambil cawan sudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukan cawan pengucapkan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara Jangan diam Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Bapak terima kasih ya Bapak Engkau baik ya Tuhan Engkau baik ya Tuhan Engkau baik Engkau melihat anak-anakmu saat ini Tuhan Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan Angkat tangan saudara Kalau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Mereka membutuhkan kesembuhan Mereka membutuhkan mujizat Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Sekarang terima kesembuhan Terima-terima Dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Bapak terima kasih Bapak terima kasih Engkau baik Engkau baik ya Abang Engkau baik All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh I will sing of the goodness of God 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 Sekarang terima berkat Tuhan Kasihkan dulu yang berlimpah-limpah Daripada anak-anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai selesai mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amen Selamat menikmati